Dukungan luas masyarakat internasional pada perjuangan rakyat Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran Muril Stuart Walker atau Ketut Tantri, seorang perempuan Inggris asal Amerika Serikat yang gencar menyiarkan perlawanan rakyat Surabaya dalam melawan tentara sekutu ke dunia internasional. Waktu itu Bapak cerita bahwa dia ini pernah jadi penyiar radio pemberontakan. Tahun 45, pada saat saya melihat kan dia sudah berumur 60, agak besar padanya. Selama masa berlangsungnya pertempuran Surabaya bersama Bung Tomo, Ketut Tantri secara rutin menyiarkan berita dan orasi mendukung kemerdekaan bangsa Indonesia dengan menggunakan bahasa Inggris dua kali sehari.